Halo teman-teman, selamat datang di Budi dan Selin. Kali ini kita main game Sakura School ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Walilah ilham. Yeay, selamat hari raya Idul Adha ya teman-teman, bagi yang merayakan. Oh iya, Miu, Miu, ayo Miu ikut kakak Miu. Kemana kak, Miu sedang males. Ayo Miu, ikut kakak melihat penyebelahan hewan kurban Miu. Kak mau ah males, oh kamu ini sini-sini, pokoknya kamu harus ikut kakak. Iya kakak ini, eh kakak itu apa ya kak? Oh iya, benda warna coklat itu apa Miu? Kalau dilihat-lihat, kayak kampal Optimum Prep yang kemarin. Ih kakak Optimus Prime. Loh, ada Kate Butler juga. Kate Butler, kamu lagi ngapain di sini? Ah Yuta, Miu, ini aku sudah memperbaiki kapal. Kapalnya lagi macet ini, gak mau kerak. Ini, kalian mau pada kemana ini? Oh, aku sama Miu mau ke taman Kate Butler. Mau lihat penyembelahan kurban. Ayo, ayo, kamu juga ikut aja deh, mendingan. Aduh Yuta, gak bisa. Soalnya aku harus memperbaiki kapal ini. Nanti malah mengganggu lalu lintasnya jalan Sakura. Nanti aja deh, aku bakal nyusul kok. Oh, yaudah kalau gitu, aku pergi duluan ya Kate Butler. Maaf, gak bisa bantuin. Ayo Miu. Iya, iya, hati-hati ya kalian. Ih, padahal aku pengen tiduran di rumah. Oh, cuma sekali-kali aja kok Miu, anterin kakak. Oh, Miu-Miu, kira-kira berapa sapi sama berapa kampingnya yang disembelih? Ya, mana aku tahu, kak. Oh, Miu-Miu, sepertinya Pak Ustadz sama warga-warga pada kebingungan itu Miu. Coba kakak tanya aja sama Pak Ustadz. Oh, iya, bentar-bentar. Oh, Pak Ustadz, Pak Ustadz. Pak, ada apa, Pak? Kok kelihatannya pada bingung? Aduh, Pak. Gimana ini Pak Ustadz? Hah? Oh, Yuta. Ini Yuta, kita bingung mau menjembelih apa. Lah, kok bingung? Memangnya hewan-hewannya pada kemana, Pak Ustadz? Semua hewan kurbannya kabur, Miu. Hah? Oh, apa? Kabur? Oh, terus kita mau menjembelih apa ini, Pak Ustadz? Ya, makanya dari itu. Kita dari tadi bingung. Soalnya hewannya pada kabur. Oh, iya, Yuta. Kalau kamu sama Miu menolong untuk mengumpulkan hewan-hewannya lagi, gimana? Soalnya ada tujuh ekor sapi, dua ekor kambing yang kabur, Yuta. Oh, yaudah, yaudah, Pak Ustadz. Kita bakal bantu. Ayo, ayo, Miu. Kita harus segera mencari hewan-hewan itu. Soalnya kalau nggak ketemu, nanti kita nggak jadi makan sate, Miu. Let's go. Eh, kakak, kok kayak ada yang nangis, kak? Oh, iya, Miu. Kakak juga dengar. Oh, ini, Kak Mami. Kak Mami, kenapa, Kak Mami? Kok nangis? Jangan-jangan hewan kurbannya hilang juga, Kak. Oh, emang, Kak Mami, kurban hewan apa, Kak? Aku, aku kurban kecelakaan, Yuta. Oh, kirain kurbannya hilang. Kakak, Kakak, ayo, Kak. Kita tolong Kak Mami, kita bawa ke rumah sakit, Kak. Kasian. Yaudah, ayo, kita ke rumah sakit, Kak. Memangnya kok bisa kecelakaan sih, Kak? Tadi Kak Mami main HP, terus keserempet mobil, Yuta. Oh, Miu, Miu, itu ada sapi, Miu. Kamu tangkep sapinya ya, Miu? Aku mau nganterin Kak Mami ke rumah sakit. Takut, Kak? Nggak usah takut, Miu. Kamu tangkep saja. Aku mau nganterin Kak Maki dulu. Aduh, gimana ya cara nangkep sapinya? Eh, sapi, sapi yang manis. Ayo, ayo, ikut aku. Wah, ternyata sapinya baik. Ayo, ayo, sapi, kamu ikut aku. Loh, kok nggak mau sih? Eh, sapi, ayo, ayo, ikut aku. Nggak apa-apa kok. Yeay, akhirnya mau. Bentar ya, kamu tunggu sini dulu. Kita tunggu Kak Yuta dulu. Oh, makasih ya, suster. Yuta, makasih ya. Sama-sama, Kak Maki. Oh, Miu, berhasil nggak ya? Miu, Miu, gimana? Kamu berhasil nggak bujuk sapinya? Lihat dong, berhasil dong. Miu gitu loh. Yaudah, yaudah. Ayo, ayo, kita bawa sapinya ke taman. Kak, kalau ke taman, sapinya pasti kabur lagi, Kak. Soalnya kan takut disebelih. Oh, iya juga. Terus kita taruh kemana, Miu? Gimana kalau kita taruh di kapa yang diperbaiki sama Cat Butler aja, Kak? Sekalian minta Cat Butler untuk menjaganya. Oh, iya, benar juga, Miu. Ide bagus. Kamu memang adikku yang paling pinter, Miu. Lah, kan adik kayu tuh cuma satu, aku doang. Oh, iya juga. Yaudah, Miu, ayo, ayo, kita pulang. Kita bawa sapinya. Oh, sapi, sapi. Ayo, sapi. Kamu ikut kita dulu. Oh, Miu, Miu. Ada baby Sally tuh, Miu, di sana. Wah, sudah ngapain ya dia, Kak? Eh, bacal kambing gak boleh makan pohon cembalangan. Nanti pelutnya cakit loh. Dacal kambing cepat beletih. Jangan makan pohon cembalangan. Oh, kakak juga gak tahu. Bentar-bentar, kita tanya aja. Baby Sally. Baby Sally, kamu lagi ngapain, baby Sally? Eh, baby Sally lagi malain si kambing ini, kakak. Itu kambing siapa, baby Sally? Eh, baby Sally juga gak tahu itu kambing siapa. Jangan-jangan, itu kambing kurban yang kabur, kak. Oh, benar juga, Miu. Yaudah, Miu, kita sekalian bawa kambingnya saja, Miu. Eh, memangnya kakak Uta sama kakak Miu mau kemana? Ini baby Sally. Tadi Pak Ustadz minta tolong untuk kumpulin hewan-hewan kurban yang kabur. Eh, baby Sally mau dong, kak. Baby Sally mau ikutan. Oh, yaudah gak apa-apa. Tapi syaratnya, baby Sally yang bawa kambing itu ya, baby Sally. Eh, siap kakak. Baby Sally setuju. Yaudah, ayo-ayo. Kita ke rumah kakak dulu. Kita kumpulin hewan kurbannya di kapal. Kak, gimana caranya naikin si sapi ini ke kapalnya, kak? Oh, aku juga bingung, Miu. Oh, gimana ya? Oh, digendom saja lah, Miu. Biar cepat. Eh, kakak Uta kuacek kali bisa gendong capi. Loh, 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 Yuta, Yuta. Ini sapi siapa, Yuta? Kenapa kamu naruh sapi itu di kapalku, Yuta? Ini sapi kurban yang kabur, Kate Butler. Terus, kenapa kau gak bawa ke taman saja? Kenapa kau bawa ke sini? Nanti kalau aku bawa ke taman, sapinya kabur lagi. Karena takut disembeli, Kate Butler. Jadi, aku titip kamu dulu ya. Oh, Miu, Miu. Cepat, Miu. Bawa kambingnya ke sini, Miu. Loh, loh, loh. Ada kambingnya juga, Yuta. Iya, Kate Butler. Semua hewan yang mau disembeli, pada kabur. Jadi, Pak Ustaz minta tolong kami untuk mencari hewan kurban yang kabur, Kate Butler. Miu, Miu. Cepetan, Miu. Kita harus cari hewan kurban yang lain ini. Iya, iya. Aduh. Mana kambingnya bau sekali lagi. Aduh, kapalku jadi penuh hewan ini. Kambing, kamu sini dulu ya. Jangan kemana-mana. Kak Yuta, udah, Kak Yuta. Oh, yaudah, yaudah. Miu, ayo, ayo. Kate Butler, titip dulu ya hewannya. Kak, kita cari di mana lagi, Kak? Kok aku juga gak tahu, Miu. Eh, Kakak-kakak, itu Upin-Ipin ngapain di atas genteng gitu, Kak? Iya juga. Bentar-bentar. Aku tanyain dulu deh. Upin-Ipin, kalian ngapain, Upin? Ah, Yuta-Yuta. Kami sudah ngusir sapi lah. Soalnya tadi sapi itu kayak ngamuk gitu loh. Kami takutlah ada seruduk. Betul-betul-betul. Oh, di mana sapinya? Itulah di bawah. Wah, Miu-Miu. Ada sapi satu lagi nih, Miu, di sini. Wah, mana-mana, Kak? Eh, ada sapi, Baby Celin. Pengen lihat sapi. Oh, Baby Celin, hati-hati. Nanti kamu diseruduk loh. Eh, enggak kok. Capinya baik kok ini. Iya kan, sapi? Oh, Baby Celin. Kamu ajak sapinya ke kapal deh. Eh, ayo. Capi, kamu ikut aku ke kapal. Nanti kamu aku beli cucu deh. Eh, enggak apa-apa kok. Nanti di kapal kita dicamain cama-cama. Eh, kakak Uta, Baby Celin berlanjir. Baby Celin, antar capinya ke kapal dulu ya. Iya, ya, Baby Celin. Hati-hati ya, Baby Celin. Wah, Baby Celin berani sekali lah. Betul-betul-betul. Wuih, ya, emang kalian penakut. Oh, Miu, Miu. Lebih baik kita berbencar saja, Miu. Biar cepat nyari hewannya. Aku sama Ubin. Kamu sama Ibin ya, Miu. Yaudah deh. Oke, kak. Aku setuju. Yaudah, Ubin. Ayo, ayo, Ubin. Kamu ikut aku cari hewan kurbannya. Oh, kita cari kemana ya, Ubin? Kita kayumat aja dulu gimana. Soalnya aku juga haus, Tia. Bisa dikejar sapi. Yaudah deh, ayo. Oh, Yuta, Yuta. Kak Mami, kenapa itu? Oh, aku juga gak tahu. Betar-betar. Kita tanya aja. Kak Mami, Kak Mami. Kenapa di luar, Kak Mami? Yuta, Yuta. Tolong Yuta. Di dalam ada sapi sama kami. Kak Mami takut, Yuta. Takut diseruduk. Wah, kebetulan sekali. Tenang, Kak Mami. Serahkan saja padaku. Aku akan membawa mereka pergi. Iya, iya, Yuta. Cepetan. Aduh, Kak Mami takut sekali ini. Halo, sapi yang manis. Ikut aku yuk. Oh, ada lagi di situ. Oh, sapi-sapi. Ikut aku yuk. Yuta, Yuta. Hati-hati lah. Eh, kambingnya mana, Yuta? Oh, ini-ini kambingnya. Kambing, kamu juga ikut aku ya. Oh, Yuta, Yuta. Kita bawanya kayak mana lah ini? Oh, iya juga ya. Aku juga bingung. Oh, iya. Pinjem mobilnya Kak Mami aja deh. Kak Mami, Kak Mami. Boleh pinjem pick up-nya nggak? Buat bawa mereka pergi dari sini. Iya, pakai aja, Yuta. Yang penting kambing-kambing sama sapinya ini. Pergi dari Yuma. Oh, oke Kak Mami. Terima kasih. Ayo, Upin. Kita bawa sapi sama kambingnya ini. Kamu cepat masuk-masuk. Masuk dari pick up. Aku di belakang saja lah sama sapi-sapinya. Oh, tapi kenapa mereka bisa tahu ya kalau mau dijadikan sati? Aku juga bingung, Upin. Oh, Kate Butler mana ya? Kate Butler? Kate Butler? Iya, Yuta. Ada apa, Yuta? Oh, Kate Butler? Kamu di mana sih? Kate Butler, kamu di mana, Kate Butler? Aku di atas ini. Ngasih makanan sapi-sapi sama kambingnya ini biar nggak kabur. Oh, oh, Kate Butler? Ada apa lagi sih? Aku mau minta tolong buat naikin sapi-sapi sama kambing di bawah ya. Soalnya aku mau pergi lagi mencari hewan kurban yang lain. Mio, Mio, itu ada sapi. Itu sapi siapa ya, Ipin? Ayo, ayo. Kita tanya Bang Ipe aja. Bang Ipe? Bang Ipe? Aduh, kamu bikin kaget saja, Mio. Ada apa? Itu, itu di depan sapinya siapa, Bang Ipe? Nggak tahu, Mio. Tiba-tiba dia datang terus makan takoyaki. Oh, Mio boleh bawa sapinya nggak, Bang Ipe? Iya, iya, bawa aja. Oke, Bang Ipe. Sapi-sapi. Woy, Mio, suaramu keras sekali lah. Sampai sapinya kaget begitu. Maaf ya, sapi. Yaudah, sapi. Ayo, kamu ikut aku ke rumah. Ayo, Ipin. Jomlah. Wah, sapi-sapinya penurut sekali lah, Mio. Eh, Mio, Mio. Itu, Baby Celine lagi ngapain lah? Nggak tahu. Baby Celine, ngapain? Uh, Baby Celine lagi ngeliat kapal. Coalnya kapalnya becah sekali. Baby Celine cekak. Huh, kirain lagi ngapain? Yaudah, bentar-bentar, Ipin. Tunggu sini ya. Aku mau naruh sapinya dulu. Wah, kau kuat sekali lah, Mio. Ya iyalah. Mio gitu. Kenapa sapinya loncat? Oh, Mio, Mio. Mungkin sapinya latah lah. Huh? Eh, masa iya ada sapi latah, Ipin? Oh, Upin, Upin. Di sana ada dua sapi. Ayo, ayo kita tangkap. Oh, Yuta, Yuta. Tapi di sebelahnya ada raksasa lah, Yuta. Gak mana ini? Kau lawan saja lah, Yuta. Shh, Upin, Upin. Bentar, jangan berisik. Aduh, aku nggak mau berantem ini. Soalnya kan ini lagi masa-masa lebaran. Masa berantem. Lah, terus kayak mana lah kita? Bawa sapinya. Oh, aduh, gimana ya? Oh, kita coba minta baik-baik saja. Ayo, ayo, Upin. Kita deketin dulu raksasanya. Yuta, Yuta. Oh, aduh, ada apa, Upin? Aku takut lah. Oh, kamu ini ya sudah. Kamu tunggu situ dulu aja deh. Oh, paman raksasa. Ini sapi-sapinya boleh aku bawa nggak, paman? Oh, itu memangnya sapi siapa itu? Oh, ini, ini sapi kurban yang kabur, paman. Oh, aku kira ini sapi siapa. Ternyata sapi kurban yang kabur ya? Iya, paman. Aku boleh membawanya kan? Ya sudah, kau bawa saja cepat. Oh, makasih, paman. Ayo, ayo, sapi. Kamu ikut aku, sapi. Yuta, Yuta, gimana Yuta? Oh, raksasanya baik kok, Upin. Ayo, ayo, Upin. Kita harus segera bawa sapi-sapi ini. Soalnya Pak Ustadz udah nungguin ini. Huh, hampir saja sapi-sapi itu aku makan tadi. Pak Ustadz, Pak Ustadz. Loh, Yuta, Yuta, kamu berhasil, Yuta. Iya, Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz. Aku sudah bawa sapinya. Loh, tapi kenapa cuma dua, Yuta? Tenang, Pak Ustadz. Yang lainnya sudah terkumpul juga kok. Ada di depan rumahku. Di kapal depan rumahku. Wah, terima kasih ya, Yuta. Akhirnya, Pak Ustadz, kita jadi kurban. Iya, ini. Akhirnya aku ada pekerjaan ini. Yaudah, Pak Ustadz. Aku sama Upin mau ambil hewan-hewan yang lainnya dulu ya. Ayo, Upin. Kita ambil hewan lainnya, Upin. Jumlah. Aduh, semoga sapi sama hewan-hewan lainnya gak kabur lagi ya, Upin. Iya lah. Kalau kabur lagi, capek lah aku kalau harus cari lagi. Iya, aku juga capek nih. Karena aku pengen banget lagi makan sapi. Loh, get butter, get butter. Jangan-jangan aman, kan? Loh, loh, loh. Ini apa, get butter? Waduh, apalah ini? Oh, ini, Yuta. Aku membuat kapal sapi dan kambing. Biar mereka gak pada kabur. Oh, tapi ini bener-bener mirip, get butter. Oh, iya, Mio. Mio, Mio. Baby Celine. Upin. Mio, Mio. Ih, kakak. Anda apa sih? Triak-triak terus. Sapinya kabur lagi. Oh, enggak, enggak. Bukan. Sini, sini. Kamu harus lihat ini, nih. Sini, sini, Mio. Ih, ada apaan sih? Mangkalnya sini, sini. Ikut kakak. Ih, kakak. Ini apaan? Kok ada kepala sapi sama kambing di dalam kapal? Astagfirullahaladzim. Kenapa sapi-sapinya jadi raksasa seperti ini? Teman-teman, ayo, ayo. Kita bawa sapi dan kambingnya ke taman. Soalnya Pak Ustadz udah nungguin ini. Wah, kakak. Kita jadi makan sate, kan, kak? Loh, Yuta, Yuta. Itu apa? Kenapa sapinya? Kenapa ada sapi titan? Hah? Ih, iya, kak. Ada sapi titan di situ, kak. Oh, iya. Oh, Pak Ustadz. Pak Ustadz. Hai. Pak Ustadz. Ini ada apa, Pak Ustadz? Kenapa sapinya berubah jadi sapi titan, Pak Ustadz? Justru aku mau nanya sama kamu, Yuta. Ini kamu menemukan sapinya di mana, Yuta? Oh, tadi aku nemu sapi-sapi ini lagi makan rumput di deket raksasa, Pak Ustadz. Oh, pantesan. Sapinya berubah jadi raksasa seperti ini, Yuta. Hah? Wah, jangan-jangan karena rumputnya itulah, Yuta. Oh, iya, bisa jadi. Bentar, bentar. Aku mau lihat sapi raksasa ini dari atas, deh. Oh, tapi lumayan ini. Dagingnya banyak pasti. Wah, sapinya besar sekali. Ayo, ayo, Pak Ustadz. Kita sembelih aja, Pak Ustadz. Oh, ayo, teman-teman. Kepas lagi, teman-teman. Sebentar lagi, sati raksasanya matang ini. Ih, kakak ini bisanya nyuruh terus. Sini-sini gantian. Miu capek ini. Oh, nggak mau, Miu. Kamu aja. Oh, yaudah, teman-teman. Aku pamit dulu ya. Soalnya aku mau makan sate. Terima kasih ya sudah menonton video aku hari ini. Sampai jumpa di video aku selanjutnya, teman-teman. Ayo, ayo, cepat-cepat. Semangat dong, ipasinya, teman-teman. Hey. Miu, semangat dong. Ih, kakak curang. Yuta, teman-teman.